Jangan merasa pemberian kampung itu sudah banyak Kamu merasa pemberian kampung itu sudah banyak Berarti itu termasukkan beri sirik Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Selalu sering ibadah birodi Maka para siapa ingin melakukan perjumpaan dengan Tuhan Maka janganlah dia berahmat soleh Berahmat berbuat baik Cara berbuat baik itu adalah melakukan sholat mahalaf Itu pesan bapak saya Bapak saya dulu tokoh banser Betul, tokoh banser Tapi anaknya di wilayah Muhammadiyah Jawa Ya itu Itu begitu Kemudian apa makanya Judiklah repita yang mahal Terbuat baik sholat malam Bapak saya itu lupa Ketika ada Belanda itu Itu bertembak Belanda itu Gak bisa karena menunggu nya lupa Bapak yang diisi Begitu ya Itu puasa Gak latir Gak tahu Gak ada gunungannya Puasa gak latir Ya Nabi itu tidak apa-apa itu Nabi itu mengatakan tidak apa-apa Jadi Di situ dikatakan Ada sunnah Ghairu Ghairu Tashri Ternyata Ghairu Tashri Ghairu Tashri Terserah Mau kuasa gak lupa Ternyata Itu baru saya ketemu sekarang Ada orang Kauasa 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 Terus kemudian, nanti kalau kamu kuat tidak apa-apa, tapi itu termasuk gantungi sunnah geyutasri Sunnah geyutasriya itu adalah bahasa yang lebih halus daripada bid'a Nah, bid'a akan mempunyai rasanya rapi, tapi sunnah geyutasriya, sunnah yang tidak diajarkan itu Nah, apa hubungannya yang bisa kita lihat? Dengan surat pas, surat al-Kabbi ayat yang terakhir ayat 10 Jadi, kamu ingin melakukan perjumpaan dengan Tuhannya Wala shriqi baga birobi'a, dan jangan berbuat shirik Jangan berbuat shirik Tapi kadang-kadang, syirik itu apa? Kalau syirik itu sementara ini kan orang memandang, menjembat, takut ke badan, tempat-tempat, angkor dan sebagainya. Sebetulnya itu kan sudah dihindari kalau syirik semacamnya. Syirik yang sering dilakukan oleh manusia tapi tidak terasa, itu kan syirik yang lembut, syirik yang gandus, seperti simon berjalan di atas batu yang hitam pada waktu hitam kelam, pada waktu malam yang kelam. Terus bagaimana? Sangat lembut, tidak terasa kita sering melakukan. Apa itu diantaran? Surat ini kata-kata syirik itu ternyata itu tidak berkompetensi pada syirik yang jelas. Tapi kita melakukan tapi tidak terasa. Umpamanya pada surah Al-Bakbar itu ayat 165 disebutkan apa? Wa minan nas mayat tahidu mimpu ila an da da. Yuhi punahu ka'udillah ada sebagian manusia yang menjadikan Tuhan itu sebagai saingan. Persaingan. Apa bentuk saingannya? Yuhi punahu ka'udillah mereka mencintai sesuatu maupun lebih cintanya daripada Allah. Jadi kalau kita kan maksudnya tidak berhidup. Siapa orang yang ketika jadi mimpunan setelah berhasil? Tapi ingin jadi lagi apa tidak? Itu juga sih, itu dilakukan tapi tidak terasa. Tidak ada di sini saja. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jadi Jokowi itu juga sini. Termasuk siapa itu mencintai sesuatu. Termasuk Pak Jokowi Presidennya tidak tahu apa. Itu membelonorkan dana haji sekian triliun. Ini tetap tentu dana. Itu tidak apa? Memangkan saran pembaikan tahun sekalian. Tidak jelas itu teman-teman kementerian agama bukan begini pun. Sampai ke tengah. Atau saya pilih Jokowi dan saya pilih Jokowi lagi. Anda pilih Jokowi lagi. Anda pilih Jokowi lagi. Saya pilih Pak Uwo. Sekalipun tidak jadi. Tidak apa, Pak Uwo. Tidak apa, Pak Uwo. Saya yang menjadikan Tuhan itu sebagai saingan. Saingannya Pak mencintai sesuatu melalui cintanya daripada Allah. Sekarang. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Di mana lagi. Saya ini adalah salah satu anggota dan pemimpin hadiah di berburu-buru Muhammadiyah. Ada begitu. Seperti hari yang malamnya kan di muslim. Oh Muhammadiyah itu malah muslim. Ini muslim tekstual. Itu kan. Setelah-setelah jadi pimpinan berdua ini. Ini benar. Itu tetap ingin. Itu manusia-nya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pak. Masih kepingin. Padahal sudah yang ketiga. Tidak usah pemilihan ketiga. Sama termasuk, Pak. Menjadikan ini beberapa kali. Ini saya tidak lancar fakta. Terus dijakatan di bangkasan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Masih kecil-kecil. Tidak mau itu, sudah bismillah Nanti akan jadi amal jadi kementeri Sekarang amal jadi Nah, itu salah satu contoh Tidak hanya Kepengen, tapi supaya Keinginan berkuasa itu Kau bisa Jangan ada rivalnya Nah, ini agak bagus kan disitu Kepengen, tapi harus ada Harus ada Harus ada rival Ada yang juga beratnya begitu Sekarang Dekor Tapi apa sama? Tidak sih tidak Tapi kalau terlalu lama Kan jadi rusuk gitu Kata Pak Gun kan juga begitu Jadi Bapak Danyu kan bisa membaca Coba Tektor dan Dekor Masih kepengen jadi Dekor lagi Kemudian sekarang jadi Dekor UMKT Misalnya Muhammadiyah Kalimatan Itu begitu Nanti juga masih kepengen lagi Nah, ini sejadian Nah, siring itu terus bagaimana Ayat berikutnya itu disebutkan Orang-orang yang berhubungan itu Orang-orang yang berhubungan itu Sangat cintanya kepada Kepada Allah Misalnya Dan akhirnya itu Ditalaki ada orang yang melakukan Tapi tidak terasa bahwa itu perbuatan Menyanyi Mencintai sesama manusia Tetapi ketika Ada kepentingan Dia menjadi Ibu Ini yang pertama Saya Saya bukan Itu sudah menjadi konsumsi publik Jadi orang tahu Maka saya sampaikan itu sebagai pembelajaran Untuk diri kita masing-masing Untuk diri kita masing-masing Saya juga berhubungan Tapi kan penting itu Maka itu zamannya besar Ada fasilitas Kan penting itu Fasilitas Mobil ada Sofri ada Denzit Dicukup Kan itu Siapa ada Keteng itu Maka Kalau sebetulnya Kembali kepada Tradisi Rasogok itu Tidak penting Rasogok itu Karena apa Harus punya usaha Usaha yang mati Rasogok itu Maka Rasogok itu Sebagai pelaku bisnis Rasogok itu Rasogok itu Maka Tidak terdapat Tidak tergiur lah Tidak diweli sebatan Dan ditampak Ini tidak ada Ini Ini karena kita Kebetulan Para pimpinan Rasogok itu Rasogok itu kan Pelaku bisnis Rasogok itu kaya Rasogok itu Rasogok itu Ada orang yang Sederhana Celahnya Jujang sendiri Ya karena Apapun itu Belum ada Sejaik Belum ada Sejaik Jujang sendiri Kalau sudah ada Saya kira Rasogok itu Ketiga Melalap Ketiga Itu Sudah 100 Ekon Pada Lajir 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 20 tahun, itu kan kira-kira malah lebih mahal Kalau 100,000,000,000 equivalent dengan harga 1,000,000,000,000, berarti mahalnya berapa? Juga tidak Wanita Indonesia cukup dengan seperangkat alat sholat, itu masih kami Sama-sama, kalau tidak laku Tidak lah, biasanya Memang tidak boleh memperkerja Kalau memang calon suami Bungi yang kaya, kenapa tidak boleh mempunyai Bungi pemaharaan yang membuat Masa seperti ini Alhamdulillah juga Pemaharaan yang ada seperangkat alat sholat Bisa memperkenalkan kaya Sama masjid, imam, dan makbun Kami, maksudnya Seperangkat alat sholat Ada yang dihirau Ada yang dihirau Jadi Dengan kita Memahami bagaimana Shirep itu Mungkin sering orang banyak melakukan Tapi tidak merasa Tidak merasakan Setelah kita Surat Alhamdulillah Alhamdulillah Ternyata 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 Cukup, cukup apa saja? Cukup kesehatan, orang yang merasa cukup sehat. Kalau makan tas manang, ibu, nyubang sebenarnya 100% makannya masih masuk. Wah, terus akhirnya apa? Kemarin ada teman itu mau akal madaga pulang, struk. Karena merasa dirinya itu mampu. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang ketika mereka melampau ke atas? Tandung, melampau ke atas itu. Bagaimana maksudnya berdasarkan ketika? Karena mampu, apakah mampu kekuasaannya? Kejendelungannya, kejendelungan menurut ayah ini adalah? Kita beser sedikit, surat yang kedua itu saya beli. Itu surat kedua, surat lalu kasih. Itu ternyata ayah yang lebih maju. Itu kan lantang mentas taksi. Itu kan kata-kata disini, sirik itu sesungguhnya apa? Kalau kamu memberi lantang mentas taksi, kalau kamu memberi jangan berharap lebih banyak. Itu ternyata ayah yang lebih banyak. Itu masok. Itu masok. Dekan tujaman yang masih berapa? Dekan tujaman. Kurang itu juga. Kalau minta kurang berarti ya sirik itu. Lantang mentas taksi kamu, kalau memberi jangan berharap yang lebih banyak. Itu taksi pertama, itu di taksi Nizam mengatakan. Mengapa sekalian orang itu tidak boleh minta penghargaan? Minta nggak boleh. Kata apa? Kita menolong orang lah. Mengapa Allah sampai mengingatkan? Itu karena kecenderungan orang yang ditolong itu biasanya apa? Orang itu itu mentong. Maka kita nggak boleh minta ketika kita menolong, minta berharap. Nanti jadinya kecewa. Jadinya kecewa. Ya sudah. Kita jadinya, ya sudah. Silahkanlah. Mau dikulih berapa. Apapunnya, orang juga asal serba dengan peraturan yang ada. Apapunnya dibuat dulu. Dan nanti disesuaikan. Tidak boleh kita minta penghargaan. Tidak boleh ucapan berkasi. Tidak boleh. Tapi kalau dibeli, minta itu tidak boleh. Maka itu ada di dalam transisi organisasi. Dan malah ini Anda mau minta. Tidak boleh meladuk diri, ayo berkasihan. Bersadar lagi, Pak Kudas dan Bipro menaksirkan dalam tafsirnya, apa? Lata memaksirnya, kuweli onselbu mengusaha negrahaid. Jangan merasa pemberian kampi itu sudah banyak. Kalau merasa pemberian kampi itu sudah banyak. Berarti itu termasuk kampi dari syirik. Bapak Tunggal menatakan Pak Kapimu harus ditatakan yang lebih banyak di atas Sepaya apa? Sepaya yang di bawah itu bikin Pak Tunggal menatakan dananya sendiri Pak Pujat Ini apa? Nanti Poliknya sejumpahannya molekul atau luar ketik Biasanya orang Pak Kap itu kan so Pak Kap itu biasanya kan orang dengan bidang atau harta yang sudah bermakna Sekarang yang udah-udah Pak Kap kan tidak Kulip Pak Kap itu dengan Pak Kap kuat Pak Kap kuat membangun nomor 41 tahun 2004 Wakap untuk jangka waktu tertentu juga boleh Bapak dan Ibu boleh punya rumah 3 Dan saya wakapkan untuk 4 tahun Disilakan nanti selama 8 tahun kembali kepada saya Kulip karena punya anak cucu jangan sampai meninggalkan anak pekerjaan yang lemah Namanya bakat waktu kulip Bakat untuk jangka waktu tertentu punya rumput dibakarkan 5 tahun Setelah 8 tahun nanti anaknya sudah meninggalkan semua Selesai 5 nanti dibagi kepada anaknya 5 Jadi sekarang yang harus gerakannya Pak Kap kuat Pak kap kuat Tidak hanya wakap dengan zakat tanpa Kalau zakat kan sudah mencapai besok Kalau wakap kan tidak harus Ini adalah tugas kita Jadi Menggerakkan Tugas pimpiran kan Menggerakkan Supaya ini bisa Pak kap itu boleh memiliki kita punya proyek Digital kan Biasanya Biasanya Misika Pak Pak kami ingin menggerakkan kegiatan jantung Tidak usah Kumpulkan ke anak Anggota jaman berapa? 2.000 juta Kalau kami biasa 1 bulan itu Cukup seorang pakat dengan 100.000 juta Kalau 2.000 Anggota jaman berapa? 200.000 juta Itu kalau saya tahu Itu saya takut Itu sih Tak pernah jauh segar Kemarin begitu Ini kita Karena Punya tugas Sebagai pimpiran Harus menggerakkan itu Di Munilah begitu Selasa pagi Saya kajian Sudah datang 700 orang Terus Banyak Kemunan Kurang 425 Juta Kurang Sudah Sudah Langkah 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 Berapa 100.000 Kalau Kali 700 Itu berarti 700.000 70 70 Juta Kali 6 Bulan Berarti Sudah 400 Baru Yang Ngajak orang Membeli contoh Ya sudah Bapak ibu 100 Saya 200 200 Sudah Ini saya bantu 200 Kali 6 Akhirnya sepakat Sepakat Bapak ibu Baik ibu Sama Mata Bapak ibu 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 Ini Menjadi, mempunyai aset yang lebih besar Jadi itu tadi sebenarnya Syirik itu jangan sampai kita merasa Kalau pemberian kita ini sudah besar, sudah banyak Jadi hasilnya akures, latam, menastasi Kemudian yang ketiga, itu surah al-bala Itu kata kuncinya pada Apakah kamu tahu Jalan yang mendaki yang sulit terjang Jalan setapak yang terjang, sulit Itu apa ini? Jalan yang mendaki, sulit, terjang, jalan setapak Apa itu? Fakumurotopa Ini bukan fakumurotopa Tidak berkait dengan jalan setapak Tidak berkait dengan Apa? Situ apa? Situ apa? Situasinya Abdul Aziz Bukan Fakumurotopa disini adalah Membebaskan dari Perbudakan Yang pasti kata Pak Kures itu Perbudakan itu bukan perbudakan dalam arti Perbudakan itu ternyata adalah perbudakan terhadap diri sendiri dan jiwa kita Ketika jiwa kita sudah diperbudakan Maka Kan jadi takutnya Tampuk Yang kalau tidak disusir, jadi takutnya Tampuk Apa itu? Orang yang paling sulit itu kan mengalahkan Apa? Kepentingan diri sendiri Itu yang paling sulit Kepentingan diri sendiri Fakumurotopa mengalahkan kepentingan diri sendiri Jadi Agak juga sekalian Saya melihat itu Kalau bisa itu Kalau bisa itu Sama kelipar kan Punggara Bagaimana cara punggara itu? Ya Karena kekompulasi kan ya Punggara-punggara yang Punggara kosong Tidak Pak Ya begitu Ada yang bisa itu Ada yang bisa itu Ada yang bisa itu Ada yang bisa itu Untuk tidak Saya kira tidak Yang namanya Belumbah itu Ya harus ada di panggara Sanggitu Mengapa? Supaya tidak ada Kultus individu Kalau seorang sudah Kultus individu Jadinya bukan Alkitnya Rangkuk Rangkuk Ada yang bisa itu Tapi akhirnya Saya Ada yang Orang-orang Mereka Masuk acara Tidak apa-apa Jangan berharap Tidak usah Tercari Tapi mendaki Dia Supaya tidak terjadi Arokansi Itu Kalau kita ini Fair Tapi Ada yang Adanya Mendaki Kampu Kalau sebuah Sebuah Itu kan Ya Tidak Enak Itu tidak Enak Kalau Tidak Oh Bangk Tidak Kampung Ditarun Dianalkan itu, supaya, itu contoh-contoh saja, sebagian. Maka, sebagian, kita supaya bisa memahami, menjinakkan kepentingan diri istilah, sebagainya. Orang-orang yang ditandai dengan tawinnya kok-kok, sebagian. Kemudian yang selanjutnya masih saya baca itu, sebagian, itu surah Al-Makum diberi. Ini karena kalau sudah menunjukkan kemungkinan mulia ada sekali. Mesti, orang-orang yang ditandai dengan teori. Tidak apa, sebetulnya tidak. Ini ilmu. Jadi, itu apa, kaitannya dengan, kaitannya dengan, apa, syirik, wabah, ya. Tapi, itu sebetulnya, ya, keserakaan itu tadi, Pak Johan dan Jawa, itu untuknya. Itu keserakaan itu, keserakaan itu adalah salah satu bentuk, apa, kemustikan. Tidak, apa, ayatnya yang ditandai, apakah kamu tahu orang-orang yang serius dalam beragama. Serius beragama. Ternyata kan indikatornya bukan kuasa sunnah. Saya itu teman, waktu kuasa sunnah dapat dikatakan, jangan kecuali kuasa. Kecuali kuasa arva, bukan kuasa-kuasa sunnah. Nah, kalau yang kuasa sunnah itu, kalau tidak, aku anak-anak bisa kekuasa, apa, kuasa gambut, ya. Itu nanti lama-lama dapat yang tenang, bisa kekuasa gambut. Apa kecuali? Oh, tadi, Pak Johan. Jadi, sinnah yang kuasa, nanti, itu kuasa. Pak Johan, maka aku kuasa, Pak Johan, orang-orang, 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 orang-orang. Pernasanya kau mau nyangkat terus, bukan. Bikala, itulah sebetulnya, bukan, ya silahkan. Dan kuasa yang nya, sekarang ia kedatasi diantikan dan kuasa bitu, tegia males cukup, gak usah kuasa daul. Maka katis memang Abdus, Allah, dan shoudna ya Allah, sebagai ada respect anda. Tapi nabi, dia tidak pernah melakukan. Nabi jangan melakukan, nabi emergence baulkuasa Senin dan בlis itu pun tuagak kuasa. Semen gemis dan kuasaan putih itu Tapi kalau di Pak Matip Sedekah 500 ribu atau kuasa Semen gemis Mesti milihnya kuasa Ibu-ibu terlambat Kalau begitu karena kuasa itu satu kan Jid Cuma milih 3 tambah keling Itu ibu-ibu biasanya Itu ibu-ibu biasanya Itu tadi surah Allah Itu kan serius beragama Itu yang R Maka anak yatim dan pakir Jadi sebetulnya kalau mau dekat dengan orang Bukan kuasa sumra Banyakmu berikut Sedekan Sedekan Artinya kan jelas As-sakhi yukari umil Allah Orang yang Suka memberi itu dekat dengan Allah Temannya banyak Dekat dengan surda Kita sebagai pimpinan Kita sebagai pimpinan Banyak memberi lah Banyak memberi Tidak semata-mata memberi dalam arti uang tidak Tapi memberikan waktu yang Protis untuk berpimpin Untuk pengembangan Saya kira begitu Kecuali diwan etik Diwan etik itu kan Hanya ngawal Lebih bulan saja Saya berdoa dengan Mudah-mudahan Tidak ada pelanggan Saya berdoa dengan Tidak ada pelanggan Jadi Kita ini setiap berdoa Berdoa Saya berdoa Mudah-mudahan Selamat Ada pelajaran Ada pelanggan Tidak ada pelanggan Maksudnya Itu saja Sepatang doa itu Itu yang penting juga Tapi doa paham itu lah Suat paham itu Di rumah sendiri Tidak paham Tapi itu yang penting Doanya Bapak dan ibu itu Kayaknya dengan apa Shire Ibu ternyata Sangat berat dengan Reformasi sosial Keselanggahan Dan arogansi Itu sering dilakukan Oleh manusia Tapi tidak Terasa Bapak dan ibu Saya kira Disitu saja Sampai disitu Sudah jam Masih ada sepuluh menit Pertanyaan jawab Saya nanti tidak bisa ikut Bapak Karena ada Apa Apa Masih ada waktu sepuluh menit Silahkan Untuk Mempertajam Bapak dan ibu Terima kasih Baik Baik Dan Berarti Kalian ini Tidak Yang mau mencermati Silahkan saja Ya Tidak kira-kira kalau menurut Ustaz Bos ya untuk menyesuaikan kita mulai dari mana kita punya punya tenaga berapa ya berapa ya 530 berapa kita hajar langkah 100 ribu ya setiap bulan kunis ular kaca nanti uangnya 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 silahkan pembangunan apa 100 ribu kan lebih dari 500 ribu 50 juta 50 juta itu kan berpahal 1 tahun kan sudah berapa berpahal 100 ribu ketika 5 tahun dosen-dosen kunis ular mau berpahal 2 bulan di bisnis ekstrimnya begitu kan bisa-bisa boleh paksa artinya kita ini supaya bisa kan gitu dosen-dosen kunis ular segit yang jumlahnya 530 ribu lagi langkah 200 ribu kalau seangkat saya masih kemarin ketika beli itu dosen-dosen kunis ular itu sudah dipotong zakat yang itu berapa kalau kita itu satu tahun mempunyai penghasilan sama dengan 85 gram emas emas dan 500 berarti kan 42,5 juta dalam satu tahun itu harusnya sudah dipotong zakatnya setiap bulan nah terus bagaimana nah disini kan sudah ada last kalau ASN dipotong lagi gaji hã itu satu buka bisa mengucapkan hampir 4 miliar hal kenapa yang punya potensi punya ini punya kekuasaan kekuasaan sudah lah Misalkannya akan jelas, wangkap itu kan tidak terikat dengan nisong, 100 ribu rupiah saja, tapi kita punya program sekian ini, punya program apa, waktu 4 tahun depan itu akan berkumpul sekiranya 2 miliar, wangkap minimal 100 ribu rupiah, itu sudah banyak yang dilakukan. Kalau tadi kebulan kan saya ngaji di cepat, ngaji di mobilan, langsung, mereka oke berserah. Jadi dalam 6 bulan itu bisa berkumpul Rp 426 juta, selesai. Kalau kita, itu loh, dalam 6 bulan kan kira-kira ya sekitar itu Rp 400 juta. Bagaimana kita bekerja sama dengan lembaga jauh warna itu, saling A. Lalu itu bisa kita, apa, kita mulai untuk dari mana guru, ya salah satu, program dosen yang baru. Saya kira begitu loh, Warta. Tapi ada siapa yang sudah mengolah itu sendiri. Saya kira-kira tidak persalahan kalau pimpinan-pimpinan universitas tidak menyebabkan, tidak menyebabkan, tidak menyebabkan jayasan karena ini adalah apa, ini adalah imperial pengebunyakan wakaf yang berkumpul Rp 3. Kalau kebetulan ini masuk katakuri apa? Mohon apa pencerahan, Ustaz. Jadi kalau di RK di sini, saya mencoba ada yang namanya tabungan tanpa bunga. Tapi mungkin setiap bulan dari apa potongan, apapun jangan berkaji. Terus dari yang terkumpul itu, kita buat untuk dipinjamkan tanpa bunga. Itu masuk katakuri yang besar. Dan di suatu saat bisa kita kembalakan lagi bagaimana, dari yang bersakutan. Jadi kalau menurut istilah saya, sejuga manfaat, sejuga manfaatnya saja, tetapi kuat kita tidak pahilkan di tempat kita. Karena mohon maaf kalau apa-apa jadi ini, para tenaga pendidikan di golongan depan itu kan sering yang namanya, kalau belah apa, beli sepeda, motor, tutup, ya, lusik. Kalau menurut saya kan masuk katakuri libat ya. Nah, dari situlah kami berusaha untuk membebaskan dengan model tabungan dan tabungan. Nah, kalau menurut istilah persian, ini masuk katakuri apa ya? Itu kan katakuri-nya tabung, Pak. Jadi saling menolong, kan tetap kan. Tapi kan hanya tetap berputar untuk kepentingan karyawan. Tapi kalau pakar kan lepas. Pakar itu lepas menurut kepentingan sosial, sama sekali tidak kembali ke bahagian. Jadi, kalau itu yang disampaikan Pak Sur, itu jelas dari kita kembali ke kita. Tidak akan dipinjamkan baru. Tapi biasanya pada sekalian, kalau orang membinjam, itu tanpa mengganti, itu juga agak lurus. Mengapa begitu? Benjam-benjam. Saya pengalaman karena saya ini sebagai salah satu komisaris bangsa Ria. Itu kan harus menurut pinjam banyak, tapi begitu nanti orang akan berbaik. Maka, kemarin nanti ada orang-orang bangsa Ria. Itu juga sama dengan bangsa Ria. Tidak. Kenapa? Orang itu kalau pinjam tidak dimikan, itu kecenderungannya apa? Mempunyai apa? Nantilah. Karena ini kan bukan pihak ketiga. Karena uang yang ketiga digumpulkan, kemudian untuk pembiayaan. Kalau untuk pembiayaan, ternyata nanti tidak kembali. Tapi kan yang diberikan ya ketiga. Ini sebetulnya yang dimaksud dengan makwa situ saya, hidulman. Uang itu harus dikelihatan. Dijaga jangan sampai habis. Uang itu harus produktif. Kan itu namanya kan kalau dalam makwa situ saya, itu namanya hidulman. Menjaga hata, membiaya hata, supaya tetap produktif. Nah kalau pasal mungkin masuk kategori yang ini tadi, digumpulkan, kembali. Jadi pinjamkan, kembali. Tapi pinjam saja. Tidak ada yang memelanggar. Nah, Pak. Mereka kan yang bidara. Jadi kita otom terus. Dia pasif nabung secara rutin, pisarnya juga tetap. Nanti kalau ngansur juga pisarnya tetap, yang otom dari orang bidara. Sehingga tidak mungkin ngepelang. Itu kan sistemnya. Kalau di bangsa di asal, terlalu lama, Pak. Makanya, Pak. Ada juga salah satu produktif. Terlalu minis, Pak. Kita harus kembali. PIN. Pak gunnya gun, ya? Tidak saya. PIN. Itu saya datang, itu sementara. Itu kalau minis mulai. Terus bagaimana? Pinjam 900 juta, kembali. Saya tidak di lelang. Agunya di lelang. Dicepui. Belurang lelang. Ini mana harus lelang. Itu kalau tidak jatuhkan. Akhirnya, memang itu penasabah yang karak, yang urang baru. Yang menyebut tidak saya, Tau-tau waktu menyebut. Itu-itu, Pak. Ini tidak ada yang mana-mana. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Di pembayaran di luar. Itu, Pak. Ya, Pak. Memang harus ada kampung. Itu saya punya pengolaman beberapa tempat. Itu begitu. Tidak, tidak ada. Jadi sampai ada juga, teman-teman lupa ini keluar. Di luar. Saya tidak mau kerja di bank. Memang bensurna. Kalau tidak mau kerja di bank-bensurna. Kalau tidak mau kerja di bank-bensurna. Ya, kerja di mana sih? Apakah? Tidak, bukan. Tidak, bukan. Itu lah. Maka, waktu itu, Ali Sandigen itu kan memang gubernur yang sedang bensurna. Saya kira, Ali Sandigen pada waktu itu, si, apa, pensurna yang sudah orang pinter, menurutnya tafsir. Maka, Jakarta itu bisa dibatkan, dibangun dari uang panggur. Panggur dari panggur. Nah, setelah hasil kan, berarti itu, wah, tidak mau, tidak benar uang itu. Nah, kemudian, mungkin, konsultannya itu, orang yang berpikir, apa, tentang dirinya Muhammadadu, bahwa uang harun itu harus dikembangkan kepada pemerintah. Siapa pemiliknya? Yang pemiliknya, ya, masjid, jalan, rumah sakit, tidak boleh diurangkan diri. Nah, terus, itu kan termasuk harun ini, harus dikembangkan kepada pemerintah. Pemerintah siapa Allah? Melalui siapa? Melalui siapa? Melalui, rumah sakit. Nah, terus, terus, Pak Nasif, dia lewat. Jadi, boleh lewatin. Kalau tidak boleh lewatinnya, lewat udara saja Pak Nasif. Jadi, bagi segalian, ini, kaitannya dengan, tadi, pelakat dan sebagainya, saya kira, kalau orang-orang yang mempunyai, saya punya pengalaman, dicepat, Pak. Karena orang itu, ketika ditawarkan makar, itu, orang seolah-olah mempunyai aset, yang disifat, yang punya aset yang disifat, untuk perjalanan hidup di hari akhir. 100 ribu, 1 bulan, 1 juta, 2, terus tidak terasa, terus tidak, hanya memang, masalahnya, perlu, ditambahkan, kesepakatan, kesepakatan. Tetap, orang itu, hanya dengan duit itu, masalah, kalau senangnya, tidak banyak, orang dengan duit, Pak, senang. Ya, karena, aku kan, sekalian, 2600, lakukan, jangan, encima, maksudah aku dengan warga, saya, bahagian agar itu, sana, mohon. Lu sirik juga, yah? Lu si imbang, ya? Lu si ibn yr all mongol mau keep painting. Walau, yang pentingannya itu, seperti bahagian. Bukan sirik ya lho, tapi, tapi, aku cuma, manusul 65 yang dimana, ya, Jadi untuk ini sebanding, itu yang membuat gua, apa kan itu kan manfaat apa? Tidak. Sebetulnya gini sekali. Jadi uang banyak mobil, banyak itu tidak manfaat. Istri banyak, sebenarnya tidak manfaat. Jadi kadang-kadang kan kita harus barang, poligami, kerja, atau soal itu sebetulnya untuk mengatrapkan masing-masing kafila itu supaya, Ketika, eh tujukku nong-ngong, jangan, 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 jangan. Jadi kan bisa merangkankan deh, tapi kalau sekarang poligami itu justru menyugurkan, kan berikutnya apa? Poligami kok bahwa pelan-pelan, bahwa pelan-pelan, bahwa pelan-pelan. Jadi lu ilmu kok, saya bilang, itu kan apa adanya? Jadi, maksudnya, bukan siregal kepingin-kepingin yang berlaku Yang penting apa? Kita sebegahnya itu, sakatnya, jangan sampai Bukan memang manusia itu dihiasi dirinya dengan kecintaan terhadap harta-harta dan istri Dari tahun 14-15 Diri manusia dihiasi diri Diri manusia dihiasi dengan kecintaan terhadap harta-harta Penguat bagilah simpanan aset Maksudnya, kita juga harus pijiannya jadi orang yang kaya, tapi kaya bangsa-bangsa, yang tak lupa intang Maksudnya, mana, Pak? Itu orang punya jadwal Kajinya itu setiap jumat liwan saya misi Itu adakan orangnya semasa itu Itu enggak berpunyai Malah tambah terus Tapi dosen yang selalu tanya Koleksinya ada orang-orang yang menggabung Itu enggak menggabung Orang enggak menggabung Itu salah satu contoh Jadi ternyata orang yang ngomong itu Itu kan membahagiakan orang lah Jadi takwai itu kan membahagiakan orang Selama itu Jadi kalau kita jadi pejabat pimpinan yang takwai Bisa membahagiakan orang Laylatlah Allah langsung berhidupu Takwalah kamu agar kamu bahan Jadi kalau dari sini Pak Zeno kan bahagia itu Pendekatan psikologi kan bukan bahagia ini Tapi bahagia itu adalah Membahagiakan orang Orang lain sekalian Itu itu Pimpinan yang takwai Pimpinan yang Pimpinan yang Pimpinan yang Pimpinan spiritual Yang bisa membanggirkan orang Bapak bisa Bapak bisa Bapak bisa itu Pertama buku Bapak ada Bapak bisa punya buku Bapak bisa Itu satu buku judulnya itu Sampai The feeling power of doing good Itu Ada seorang Seorang itu Sudah berbesar Pengusaha besar Dia sudah lupa dengan istrinya Karena pengusaha Sampai 20 tahun Dia tinggalkan istrinya Perusahaannya kok dimana? Pada tahun ke 21 Dia jatuh Ketika jatuh Dia datang kepada seorang Persibator Namanya Bisa ada Itu namanya Dokter dan Baker Terus ya Bila dok Tolong saja Diberikan resep Supaya Saya bisa Sukses Merkuk kebahagiaan Yang sudah Saya nikmat Dokternya Kemudian apa? Hanya memberi resep Orang Kalau ingin pahagiaan Urus Proyek-proyek yang tidak berjuang Apa? Coba Oh Tepatnya Bahagia Tidak Urus Proyek-proyek yang tidak berjuang Kan Paracong itu Terus bagaimana Sebagian Di Amerika Kan sulit Mencari proyek yang tidak berjuang Di Indonesia Muda YRT Ambil pesi Dan Masih Muda Belum Asal Orang Paterai Kalau Itu Tidak Ia Pada Mbahagia Orang Lain Kak Si Pengusaha Dari Kemudian tidak ada proyek yang tidak berduit, dia mencari anjing-anjing yang kumisnya itu diturui sambal, selesai secara ramai, selesai. Dia kembali datang ke pesihakannya itu, kemudian ketemu seorang wanita yang menangis waktu itu di pejajah. Kemudian 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 di tegurku, kemudian apa? Anak saya berdua itu dirawat di rumah sakit tidak punya BPJS. Itu sudah saya berusaha, itu direkturian rumah sakit. Dan diuruskan, sukses berhasil. Orang kalau seneng itu kan menangis setiap tertawa, kemudian 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 diperolah. Kalau itu diperolah, dia ingat istrinya. Terus langsung kemudian istrinya. Mak, saya ini bahagia, istrinya. Ya mak, proyek lama, indah. Saya bahagia ini karena bisa membahagia orang. Maka kalau ada bapak-bapak yang berubah dengan istrinya, selalu mau perempuan berjalan. Tapi saya akan perempuan berjalan. Kalau perempuan berjalan dicocoknya ya. Saya akan lihat itu. Jadi itu ternyata, saya bahagia itu sebelum itu. Pertama, proyek lama, perempuan, 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 perempuan. Terima kasih. Terima kasih.